Saat agama lain menyembah Tuhannya, dia kepanasan, ayo itu ahantu Oh begitu, nanya di bang ya, agama mana yang Tuhannya dianggap hantu bang? Karena Tuhannya baru keluar dari kuburan, Tuhannya kelaparan lalu minta makan ikan goreng Ludes deh satu piring, ikan dimakan Tuhannya bang Manusia itu berahlak, kalau dengar manusia lain kena musibah, itu ikut prihatin bang Lah ini kalau Tuhannya mereka kena musibah, kok malah mereka seneng? Ini ahlak model apa ya bang? Tapi lihat kelakuan mereka, suka banget ngajak-ngajak umat lain ikut di rumah ibadah mereka Ini manusia bertuhan apa berhantu ya bang? Ya ampun bu, jangan begitu dong, saya dengar bu Kenapa, kita tahu, dia pakai kerudang di sobat jatuhannya Apa yang dilakukan apologet muslim membahas keyakinan kalian adalah reaksi, bukan aksi Selama kalian masih mengusik apa yang menjadi iman kami, keluar masuk kampung menjual agama kalian ke kami Maka selama itu pula, kami akan hadapi, membedah apa yang kalian tawarkan Sebagai bentuk perlawanan anasir-anasir penyesatan dan pemurtaan yang gentayangan dan kalian tebak Orang-orang yang memang beragama Ya punya ahlak dan etika Tetapi ya itulah orang-orang yang punya Tuhan Berbeda dengan orang yang punya hantu Kalau orang yang punya hantu beda Saat agama lain beribadah, dia cemas Saat agama lain beribadah, dia demam Saat agama lain menyembah Tuhannya, dia kepanasan Itu ahantu Oh begitu, nanya nih bang ya Agama mana yang Tuhannya dianggap hantu bang? Karena Tuhannya baru keluar dari kuburan Tuhannya kelaparan lalu minta makan ikan goreng Nudes deh satu piring, ikan dimakan Tuhannya bang Kira-kira ahlak dan etika macam apa yang dianut oleh umat beragama Yang mereka bersuka cita atas kematian Tuhannya Bersuka cita Tuhannya mati terkutuk dan mengenaskan Menjadi tumbal penebus dosa-dosa kejahatan mereka Mereka yang berbuat dosa, tapi Tuhannya mereka hukum bang Jelas aja gak mungkin Tuhannya bersalah kan bang Lalu Tuhannya yang sangat mengenaskan nyaris tanpa busana Mereka jadi inaksesoris bang Mereka pajang di rumah ibadah mereka Mereka pajang di rumah-rumah mereka Terus ini ahlak dan etika model apa ya bang Memperlakukan Tuhannya kayak gitu ya Ahlak buruk macam apa ya bang Yang melebihi mereka bersuka cita atas kematian Tuhannya Ya Saya tahu saya nih bang ya Manusia itu berahlak Kalau dengar manusia lain kena musibah Itu ikut prihatin bang Lah ini kalau Tuhannya mereka kena musibah Kok malah mereka senang Ini ahlak model apa ya bang Ketuhan aja udah kayak gitu Apalagi kesesama manusia bang Nusantara adem ayem Eh mereka datang menjajah Merampok kekayaan Nusantara Menindas peribumi Memerangi peribumi Jutaan rakyat yang menderita Akibat kejahatan mereka Dan waktunya cukup lama bang Lebih 350 tahun bang Nah mereka menebar petaka di Nusantara Tahu gak apa semboyannya bang Kasih Eh bukan bang Semboyan mereka adalah Devide et imprah Tahu artinya Pecah belah dan jajahlah Itu kelakuan mereka bang Warga Nusantara adem ayem Mereka rusak persatuannya Mereka pecah belah kerukunannya Agar muda mereka kuasai Agar muda dirampok kekayaannya Agar bisa dipaksa melakukan kepentingan mereka bang Mereka lah biang penjajahan di seluruh dunia Mereka pengobar perang dunia 1 dan 2 Mereka lah yang menciptakan kejahatan kemanusiaan Paling luar biasa di sejarah peradaban manusia Kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang Itu nyaris hilang dari peta bumi Dibom atom oleh mereka Di mana ada kejahatan peradaban Di situ mereka berperan Di Indonesia Mereka usil banget sama agama lain Ada larangan menyebarkan agama kepada yang telah beragama Eh mereka tak suka aturan itu Mereka bikin rumah ibadah seenak udelnya Nggak peduli aturan berlaku di negara ini Mereka memanipulasi dukungan biar seolah-olah legal Padahal menipu ya Nah hal lain nih bang Mereka bangun rumah ibadah Lalu mereka narik-narik yang tidak seagama mereka Masuk ke rumah ibadah mereka Nggak tahu malu banget kan Muslim nggak pernah ngajak mereka masuk masjid Saat ibadah idul fitri Nggak pernah Ini namanya toleransi Tapi lihat kelakuan mereka Suka banget ngajak-ngajak umat lain Ikut di rumah ibadah mereka Mereka bikin acara besar di lapangan ya Nipu-nipu pakai adegan kesembuhan ilahi gitu ya Yang dimobilisasi justru umat muslim Yang berbeda dengan agama mereka Berbeda dengan akidah mereka Aneh memang ya Ini manusia bertuhan apa berhantu ya bang Ya Kok nggak tahu malu gitu gitu ya Mereka keluar masuk kampung muslim Nyamar-nyamar pakai kostum ala muslim Bawa sogokan mie berah Sedeketin orang-orang miskin diberi bantuan Lalu ngajak murtah Nyembat Tuhan yang mereka gantung mengenaskan tadi bang Emang nggak bisa ya Lihat umat lain hidup damai dalam agamanya gitu Kenapa harus dirayuh masuk ke agama mereka Itu kan melanggar aturan Menyebarkan agama kepada yang sudah beragama Itu melanggar aturan bang Mereka juga bikin terjemahan kitab sucinya Tapi yang dimasukin justru istilah-istilah Bahkan nama ilah yang diimani muslim Lah ini bertuhan apa berhantu ya Emang nggak bisa ya hidup damai gitu ya Kalau nggak ngusik agama lain gitu Emang nggak bisa kalau pakai istilah-istilah di agama sendiri gitu Kenapa harus mencaplok istilah-istilah di agama lain Itu usil banget pokoknya ya Nah Begitu disenggol Di jeber diingatkan Eh play victim Teriak intoleran lah Yeeeh Bener-bener dah ya Umat model begini ya Umat toleran tuh Tak mungkin usil dengan agama lain Ibadah di rumah Ibadah masing-masing Nggak ngajak umat yang berbeda agama Ikutan masuk ya Toleran tuh Biarkan masyarakat yang berbeda Hidup damai Bukan petantang-petenteng Ngerayu umat agama lain Agar masuk ke agamamu Itu kelakuan hantu apa bukan bang Yang bisa jawab silahkan sampaikan di kolom komentar Saya nggak sebut nama agamanya ya Jadi yang nggak merasa Nggak usah sosok ngerasa gitu ya Tapi ya kita tahu Kalaupun Anda tahu ya cukup dalam hati saja ya Kita sebut hantu gitu ya Karena kelakuannya Ya gitu lah ya Tapi jangan bilang-bilang ya Jangan bilang-bilang Yang penting cukup kita tahu saja Apa nama agamanya Nggak usah disebutkan ya Yang tahu jawabannya Yang paham inisialnya Silahkan sampaikan di kolom komentar Sekali lagi inisialnya ya Jangan sebut nama aslinya Tapi inisialnya Ntar ada yang tersinggung lagi Hahaha 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 Terima kasih telah menonton!